Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan resikinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur Sita Manhoa yang berjudul Infinite Match, atau bahasa indonesanya, Poyihir yang tak terhingga. Video ini merupakan video part ketiga dari video par-par sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video par-par yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian keren atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah sempurna, yuk langsung saja, kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Nah, lantas apa yang Siron lihat waktu dia memasuki Spirit Zone sebelumnya? Awalnya, Siron juga cukup terkejut tentang apa yang dia lihat di sana. Dia bertanya-tanya kalau paka ini merupakan wujud dari Spirit Zone sebenarnya. Siron seketika merasa tercabik-cabik saat ia memasuki kondisi Spirit Zone yang telah mereka sebutkan sebelumnya. Di sana terdapat satu pohon yang nampak mirip seperti yang ada di depannya. Setelah itu, terdapat juga burung-burung yang tiba-tiba berterbangan dan keluar dari dedaunan pohon tersebut. Siron juga melihat penampakan dari kota Kreas, yang merupakan tempat yang baru dia kunjungi saat ini. Tubuhnya Siron juga terasa habis dipotong-potong dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ya, seluruh komponen dari alam semesta pun seperti ikut terlibat di dalam Spirit Zone milik Siron. Atau dengan kata lain, dunia ini merupakan diri Siron sendiri. Siron tanpa sengaja langsung melakukan air matanya dan segera berlari menjauh dari akademi sihir tersebut. Siron mengakui bahwa dia tidak bisa melakukan apapun di saat dia memasuki kondisi mengerikan seperti itu. Dia hanya bisa merasa takut atas keagungan dari alam semesta. Meskipun Siron merasakannya cuma sesaat doang, tetapi dia seakan telah keluar dari tubuhnya sendiri dan dia menjadi tidak terhingga. Tak lama kemudian, Siron yang tidak fokus berlari kemudian menabrak seseorang yang sengaja berdiri di tengah jalan. Yang akibatnya, Siron pun langsung terjatuh ke lantai dan ngeberantakin tong sampah yang ada di belakangnya. Siron dengan cepat kembali hendak berdiri dan meminta maaf kepada orang yang telah dia tabrak barusan. Namun ternyata, orang yang telah dia tabrak itu merupakan seorang bandi jalanan yang memang berada di sekitar tempat itu. Nah, karena mereka ditabrak oleh seorang bocah gelandangan, mereka tentu saja langsung naik pitam dan dengan cepat langsung menarik kerah baju dari Siron. Pria itu menyebut Siron sebagai bocah yang gila. Dia bertanya kepadanya, kalau Siron berani untuk menabrak atau memukul seseorang, maka Siron harus menanggung sendiri akibatnya. Siron yang saat ini sangat panik, kemudian kembali minta maaf kepada pria tersebut. Namun meskipun Siron minta maaf kepada pria itu, pria itu tetap tidak menerima permintaan maaf dari Siron. Dan menuduh Siron merupakan bagian dari Wolfgang yang menjadi musuh bubu yutan mereka. Dia kemudian kembali bertanya kepada Siron, kalau apakah dia disuruh untuk datang kemari bertujuan untuk membunuh dirinya. Siron tentu tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh pria tersebut. Sesaat kemudian, terdengar suara remaja perempuan yang bertanya kepada mereka semua, pria lah apa yang mereka lakukan. Dia juga bertanya, kalau apakah ada sesuatu hal yang menarik yang telah terjadi. Mereka berdua otomatis melihat ke arah perempuan tersebut dan menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Perempuan ini rupanya merupakan bos dari para bandit itu, dan namanya adalah Ami. Pria itu kemudian bertanya kepada Nona Ami, pria lah ada urusan apa Nona datang kemari. Dia juga bertanya kepada Nona Ami, kalau apakah jangan-jangan Nona saat ini sedang merasa bosan. Mengetahui kalau yang datang itu dipanggil dengan sebutan Nona, Siron pun berfikir untuk minta bantuan kepada dia. Namun pada saat Siron melihat seluruh penampilan dari dia, Siron akhirnya terkejut saat mengetahui kalau perempuan yang datang itu merupakan seorang bangsawan. Dia sangat rupawan dan masih sangat muda. Pria itu kemudian memberikan laporan kepada Nona Ami bahwa bocah yang menabraknya parusan mempunyai niat untuk membunuh dirinya. Dan dia melakukan tindakan ini, tidak lain dan tidak bukan, untuk memberikan bocah ini sebuah hukuman. Siron membalas kalau bukan itu kejadian aslinya. Siron hanya tidak sengaja menabrak dia waktu dia berlari sebelumnya. Nah, karena Siron berusaha membela dirinya, rekan bandit yang lain pun seketika langsung mementak Siron sembari menyuruhnya untuk berhenti membual. Ucapan dari bocah jelata mana bisa dipercayai dengan mudah. Setelah itu, rekan yang satu ini memberikan tendangan ke badan Siron. Yang akibatnya, Siron pun seketika dibuat bersujud ke lantai. Mereka secara paksa menyuruh Siron untuk mengganti rugi karena telah menabrak mereka. Mereka juga ikut menengahkan perihal di mana ibunya Siron. Siron disuruh oleh mereka untuk membawa ibunya yang mereka duga sedang bersembunyi di sekitar sini. Dia juga harus dihukum karena telah melihatkan anak mesum dan juga anak bajingan seperti Siron. Nah, mendengar mereka menyinggung soal ibunya Siron, Siron seketika langsung melotot. Dan tentu merasa sangat kesal kepada mereka semua. Menyadari kalau surat mata dari Siron telah berubah, membuat mereka bertanya kembali kalau apakah Siron saat ini sedang marah. Pria tersebut kemudian menendang kepala Siron dan memanggilnya dengan sebutan bojah arogan. Mereka tidak senang melihat tindakan Siron yang seperti itu. Mereka bertiga secara bersamaan memberikan serangan tendangan kepada Siron. Siron disini hanya bisa menutupi kepalanya sambil berharap bahwa serangannya segera berhenti. Nah, di saat mereka bertiga sedang asik bersenang-senang, Nonami kemudian berteriak kepada mereka untuk jangan merusak wajah dari bojah tersebut. Mereka dimintai untuk berhenti sebelum mereka benar-benar membunuh bojah jelata itu. Setelah itu, Nonami kemudian berjalan ke arah Siron dan mulai menengahkan kondisinya. Siron disini kembali menegaskan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun kepada mereka. Nonami kemudian mulai jongkok di depannya sembari melihat wajah Siron yang dipenuhi dengan air mata. Setelah melihat kondisi Siron yang nampak menyedihkan, Nonami pun kembali menyuruh mereka untuk berhenti dan memikirkan sesuatu hal yang lebih seru daripada ini. Rupanya, nona bangsawan yang satu ini tidak ada bedanya dengan mereka. Mereka kemudian memberitahu nona Ami bahwa mereka sebenarnya telah berencana untuk mengajarnya lebih lama lagi. Setelah itu, mereka pun berniat untuk menjual bojah tersebut ke sebuah desa yang berada di daerah selatan. Lagipula, bojah ini hanyalah seorang rakyat jelata. Jadi, mereka tidak perlu khawatir tentang konsekuensi ke depannya. Siron langsung dibuat terkejut saat mendengarkan niat mereka terhadap dirinya. Dia tentu tidak ingin untuk berpisah dengan sang ayah. Setelah nona Ami memikirkan tentang rencana mereka, nona Ami berpendapat bahwa seorang budak itu harus sepenuhnya sempurna. Jadi singkatnya, nona Ami pun menyetujui rencana dari mereka. Dia nampak tersenyum licik saat dia mengkonfirmasikan rencana tersebut. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dari nona bangsawan, mereka pun seketika tertawa dengan sangat keras dan berniat untuk segera membuka sesuatu dari Siron. Nona Ami sebenarnya tidak tahu pasti tentang apa yang akan mereka buka. Dirinya hanya berniat untuk melihat wajahnya saja. Rupanya, pikiran seorang psikopat benar-benar sangat berbeda. Selain itu, nona Ami juga merasa heran. Berihal mengapas sikap bocah jelata tersebut sampai marah dan juga ketakutan seperti itu. Padahal dirinya akan melepasnya kembali setelah dia menggodanya sedikit. Nona Ami kepikiran kalau apakah bocah tersebut masih memiliki kewarasan atau tidak. Siron kini nampak hanya terdiam melotot dengan memperlihatkan bola matanya yang sangat aneh. Nah, di saat mereka para bandit sedang tertawa lepas, seekor lalat kemudian tiba-tiba muncul di samping mereka. Dan lalat itu tiba-tiba langsung terhenti. Iya, waktu di dunia saat ini telah terhenti entah kenapa. Bahkan seekor burung elang yang hendak menangkap tikus pun kini juga ikut terhenti. Pemandangan aneh seketika terpampang di hadapan Siron. Seakan-akan dunia yang dia tinggali saat ini dipenuhi dengan hologram dan juga sistem komputer. Dan yang lebih aneh nih, yang bisa bergerak di dunia itu hanya Siron seorang. Siron kemudian melirik ke arah kanan dan seketika sambaran petir biru pun kemudian turun menyambar ke pohon tempat Pak Kepala Sekolah sebelumnya mengajar. Pak Kepala Sekolah nampak menaikan tangan kanannya. Rupanya, dunia ini merupakan ingatan dari Siron yang telah terbentuk sedemikian rupa. Dan di dalam ingatan ini, Siron melihat bahwa Pak Kepala Sekolah akan menunjukkan kepada murid-muridnya tentang mantra yang dapat menciptakan sebuah pikiran. Dari yang awalnya tidak ada apapun di tangan kanan Pak Kepala Sekolah. Sesaat kemudian terkumpul sebuah energi dan munculkan sebuah bola cahaya berwarna hijau kebiruan. Yang setelah itu, bola energi itu pun kemudian terpecah dan langsung meluncur ke dalam pikiran dari Siron. Siron di sini tidak bisa melakukan apapun dan hanya menerima energi cahaya tersebut. Nah, karena Siron hanya menetap kosong di dunia nyata, para bandit itu pun kembali melarik kerah baju dari Siron dan bertanya kepadanya kalau apakah dia tulih. Dia cukup merasa kesal karena ancamannya seakan dibuat bercanda oleh Siron. Dan karena Siron terus digoyangkan dari tadi, Siron kemudian langsung melirik ke arah pria tersebut dengan tetapan yang tajam. Melihat tetapan menyeramkan dari Siron barusan, membuat Nonami berteriak kepada para bawahannya untuk segera berhenti menggoyangkan tubuhnya. Namun sepertinya mereka sudah terlambat. Siron tanpa diduga seketika mampu mengeluarkan sihir angin yang sangat dahsyat, yang membuat para bandit tersebut seketika terlempar ke atas. Dan setelah semuanya telah terhempas, sihir angin itu pun perlahan mulai meredah kembali. Dan mata Siron yang awalnya hanya menetap kosong, kini mulai kembali normal. Siron terkejut saat melihat para bandit sebelumnya, kini malah berada di udara, dan setelah itu kembali terjatuh. Akibat adanya gaya gravitasi bumi. Para bandit itu pun seketika langsung menghantam tanah dengan tekanan yang cukup besar. Bahkan Siron yang melihat keadaan mereka saat ini, tidak mampu untuk berkomentar apapun. Di antara mereka, ada yang tangan kanannya patah, ada yang kaki kirinya patah, dan ada juga yang muntah cairan merah. Dan yang satunya lagi, nampak sudah tidak sadarkan diri. Kejadian barusan tentu membuat Nona Ami mengamuk. Dia kembali berjalan untuk menghampiri Siron, sembari bertanya perihal siapa identitas Siron sebenarnya. Amy juga bertanya kepada Siron tentang dari mana dia mempelajari sebuah sihir. Bagaimana mungkin seorang rakyat jelata sepertinya mampu untuk menggunakan sihir. Siron di sini tidak menjawab apapun saat dia ditanyakan seperti itu oleh Ami. Sesaat kemudian, para warga yang melihat kejadian sebelumnya akhirnya mulai datang ke TKP. Dan karena Ami tidak ingin berurusan dengan mereka, Ami pun memilih untuk melompat dan segera kabur dari TKP. Dia menggunakan gedung yang lain sebagai pijakan untuk naik ke atas gedung utama. Melihat itu, Siron tentu juga ingin mempelajari gerakan dia barusan. Nah, karena warga telah melihat seseorang pingsan di TKP, Siron pun kembali berbalik ke arah belakang dan melihat para bandit yang sudah tepar tak berdaya. Awalnya, Siron berniat untuk mengetahkan di tempat itu untuk memberikan penjelasan lengkap kepada warga. Namun, karena mereka sudah dipastikan tidak bakal mendengar ucapan dari rakyat jelata, maka Siron pun memilih untuk berlari dan segera meninggalkan TKP juga. Siron yang saat ini sedang berlari kabur masih memikirkan tentang sang ayah. Dia baru merasakan bahwa dunia ini terasa sangat dingin. Siron meninggalkan para bandit di sana dan menyerahkan sisanya kepada para warga. Nah, di lain sisi, kita kemudian diperlihatkan sebuah tempat bangsawan kelas 1 yang disebut dengan House of Karmis. Mention itu rupanya merupakan tempat tinggal dari nona Amy sebelumnya. Dia yang sudah pulang langsung mengurutuk kesal karena seakan tidak percaya bahwa bawahan miliknya telah dikelahkan oleh seorang bocah jelata. Ayah dari Amy kemudian bertanya kepada putrinya pria mengapa dia pulang lebih cepat pada hari ini. Dia bertanya kalau apakah Amy telah kabur dari kelas lagi. Ayahnya Amy merupakan kepala keluarga yang bernama Pak Karmis Sakura. Amy di sini menjawab dengan kesal kalau dia sudah mempelajari semua hal yang telah diajarkan di kelas. Jadi dia saat ini sudah tidak mempunyai hal yang membuatnya bisa tertarik. Mendengar jawaban dari Amy barusan membuat ayahnya menghala nafas dan berkata kepada Amy bahwa kapan Amy bisa menjadi dewasa apabila dia masih berlaku sembrono seperti itu. Meskipun Amy dikenal sebagai seorang jenius, tetapi dia akan segera kehilangan arah apabila dia terus menghadapankan egonya. Setelah sang ayah berkata seperti itu, anehnya Amy sama sekali tidak menanggapinya seperti biasa. Padahal sebelumnya, jika Amy diberikan nesehat oleh sang ayah, Amy bakalan menjadi semakin emosi dan berusaha untuk membalikan ucapan kepada sang ayah. Setelah itu, Amy kemudian random bertanya kepada sang ayah perihal sihir. Sang ayah tentu tidak paham dengan maksud pertanyaan dari Amy. Amy melanjutkan bahwa jika sang ayah mengetahui seseorang yang bekerja di Akademi Sihir, maka Amy meminta kepada sang ayah untuk segera diperkenalkan dengan mereka. Oke lah, mungkin sekian lalu cerita manhua kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini, berupa komentar dan juga like-nya. Oke terakhir, nama gue Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!